Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW terjaga tentunya. Karena Allah mengatakan, di dalam kalau tidak salah surah Hijir, Allah SWT beritahu al-Zhikr wa innalahu lahafidun. Kami turunkan al-Zhikr al-Quran dan kami akan menjaganya. Al-Quran otentik, dijaga oleh Allah SWT. Sementara sunnah Nabi SAW belum ada jaminan untuk dijaga seperti Al-Quran. Tetapi Allah SWT melahirkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mempelajari hadith Nabi SAW. Dipelajarilah ilmu-ilmu hadith, bagaimana bisa membedakan antara hadith yang baik, yang benar, hadith yang suhi, hadith yang hasan, hadith yang daif, hadith yang maudu, hadith yang paling benar, hadith yang sedang, hadith yang lemah, dan hadith yang dustah tentang Nabi SAW. Maka mereka menaruhlah kaedah-kaedah. Kaedahnya misalnya semua sanat. Sanat orang-orang yang si A, B, C, D. Misalnya si A mendengarkan dari B, B, Dengarkan dari C, C, dari sahabat Nabi, sahabat Nabi dari Nabi SAW. Sanat ini, jalur ini harus semuanya orang terpercaya, hafalannya kuat, orangnya bertakwa kepada Allah, tidak tercoreng muru'anya, tidak pernah melanggar walaupun yang makruh. Kemudian matan, isi hadithnya sanat dan matan. Sanatnya bagus, matannya bagus, maka hadithnya suhi. Kemudian kalau ada sedikit kurang dari sanat tadi, ada diantara orang itu yang hafalannya kurang kuat. Atau mungkin ibadahnya mungkin pernah ada muru'anya tercoreng sedikit, turun jadi hasan. Kalau ada diantara mereka yang pendustah, walaupun cuma sekali dalam hidupnya, turun jadi lemah hadithnya. Kalau ada hadith-hadith yang dikarang, Nabi SAW tidak pernah bilang, dikatakan maudu'u hadith dustah. Ulama menyusun buku-buku banyak berhubungan dengan masalah itu, banyak sekali. Banyak sekali disusun dengan masalah ini. Nah banyak sekali orang diantara kaum muslimin yang menukil, karena ingin, awalnya biasanya niatnya baik, karena ingin orang lain rajin mengundiakan sebuah ibadah. Mau rajin berubah ibadah. Lalu dia mengarang, Rasulullah SAW bersabda begini. Karena sebenarnya tidak pernah Nabi SAW mengucapkan itu. Dia pikir, ah niat saya kan baik, gak apa-apa. Karena ini berbahaya sekali nih. Ini gak boleh. Karena ini berdusta atas nama Nabi SAW. Gak boleh sama sekali ini. Haram. Karena satu kali anda mengarang ini, maka akan tersebar di tengah-tengah umat dan berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ini kalau satu kali menyebar, kata-kata ini gimana cara memperbaikinya nih? Kira-kira, coba. Kalau ada sudah 10 orang yang mengamalkan atau membawahnya, maka di belakang 10 orang akan ada 100 orang, ada 1000 orang. Ini susah untuk membentunya kalau kata-kata. Bagaimana caranya kita harus memperbaikinya? Jadi kita harus memahami teman-teman sekalian, Nabi SAW kedudukannya memang harus diikuti, dan memang harus dipelajari semua apa yang beliau ajarkan, dan kita harus mengenal semua yang berhubungan dengan Nabi SAW. Terima kasih.